Aku mempunyai satu model baru, yaitu rambutnya yang cepak. Iya, mantap sekali. Hey, yo, yo, Zulafers. Ketemu lagi dengan aku, Mas Nova. Di channelnya Nova Zulafakor. Channel yang selalu memberikan inspirasi, penuh cinta, penuh gairah, dan penuh gairah, dan penuh gairah mesonam. Iya, 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 iya. Hampir 6 bulan lebih, gak ada vlog yang aku upload di channelnya Nova Zulafakor. Aku yakin kalian pasti kangen dan pastinya kalian ngebut. Kapan nih, Mas Nova, ngevlog lagi? Baca. Tanya banyak sekali kenapa aku gak ngevlog. Tapi disini aku mau memulai vlog perdana aku di tahun 2019, di bulan Februari ini. Oke? Iya, 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 iya. Untuk yang pertama, yaitu aku mau cerita dulu kenapa aku udah lama gak ngevlog nih, ya kan? Yang pertama nih ya, karena aku mau fokus skripsi kemarin. Karena memang keterbatasan editor video, keterbatasan kameramen, dan lain sebagainya. Semua harus aku kaget sendiri. Jadi, aku gak bisa. Kalau gak fokus satu-satu, yang ada aku malah gak lulus-lulus. Yang kedua, yaitu kameranya laku, guys. Gila gak tuh. Laku akhirnya saya gak punya kamera di SRR dan aku. Ini pun aku juga pasti pake HP. Aku belum beli kamera lagi karena ya, tau lah. Masih belum mood buat beli. Ada sih duit. Ada siapa sih yang gak tau, Mas Nova, ya kan? Iya, 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 iya. Jadi, emang belum mau beli aja gitu. Yang ketiga, karena aku mau fokus. Pokoknya sebelum wisuda, aku harus dapet kerjaan. Itu fokusku. Jadi, aku nanti juga bakal bagi tips buat teman-teman semua. Supaya selesai museum. Itu teman-teman udah mulai mencari-cari kerja, ya kan? Jadi nanti selesai wisuda, teman-teman sudah siap untuk bertempur di kehidupan yang bener-bener nyata. Oke, dan kali ini aku mau kasih tau sesuatu yang baru. Mungkin teman-teman sebagian udah pada tau ya. Khususnya Palazzo Lovers yang tercinta. Tapi ini yang belum tau, aku punya satu model baru. Yaitu rambutnya yang cepat. Eta bang, gimana sih ini ya? Inilah hasil black-offernya sekarang karena aku kerja di PT. Addis. Di Manifut Fair, salah satu factory. Produk sepatu Nike, siapa yang gak tau Nike, ya silahkan pergi ke sports station. Dan cari sepatu yang ada lambangnya. Tapi harus beli yang original ya, yang orikindil. Yang original, jangan beli yang kaleng-kaleng. Eta bang, gimana sih ini ya? Jadi ketika aku di sini, Balaraja ini, tepatnya dikerja di Balaraja Tangerang. Di situ ada salah satu konsep lin. Konsep lin itu aku gak bisa terangin secara detail karena itu panjang banget. Intinya adalah sesuatunya praktis, efisien, dan efektif. Nah, salah satunya yaitu aku akan memangkas rambut ini menjadi lebih efisien dan efektif. Karena apa? Cycle time dalam aku berdandan. Wih, gila. Ngomongan sekarang cycle time. Itu membutuhkan waktu kurang lebih 5-7 menit. Karena ini aku gundul, maka pertama, sampo lebih irit. Yang kedua, gak perlu pakai minyak rambut. Yang ketiga, gak perlu lagi menata rambut. Karena seperti inilah rambutku sekarang. Jadi lebih simpel aja sih sebenernya. Tapi, pasti akan aku panjangin lagi. Karena memang mungkin sebagian orang melihat aku dengan rambutnya seperti itu agak aneh. Karena memang pada umumnya aku selalu rambut gondrok, berponi, agak panjang gitu ya. Ketapan aku ada di rambut kayak gitulah. Nah, tapi ini adalah salah satu ilmu dari sensei kita. Sensei saya, yaitu Mr. Sharif. Ed, ade, 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 ade. Wah, dia yang mengajarkan kita tentang Lynn. Banyak sekali Lynn yang diajarkan salah satunya yaitu saya terapkan di pemotongan rambut ini. Sebenarnya itu untuk di factory, untuk di pabrik ya Tapi tidak kesalahannya kita coba di diri kita Dan itu terbukti Harusnya dari mulai habis mandi sampai dengan siap Itu bukan waktu kurang lebih 30 menit Dengan konsep lin ini 20 menit bahkan 15 menit cukup Untuk dilakukannya persiapan